Ternyata peraturan Menpan RB No. 61 tahun 2018 tentang pengakomodiran formasi CPNS selain mengatur soal penurunan ambang batas nilai, juga mengatur soal kekhususan bagi peserta CPNS yang ikut dari kategori honorar K2 dan formasi guru jalur umum yang melampirkan sertifikasi. Di mana mereka yang nilainya masuk di atas 225, maka otomatis akan menjadi CPNS tanpa harus ikut tes selanjutnya atau tes seleksi kompetensi bidang. Dikatakan penitian seleksi CPNS merangin Agus Joko, untuk dimerangin ada 25 orang yang masuk kategori ini, 24 honorar kategori 2 dan 1 orang yang melampirkan sertifikasi. Dijelaskan Agus, bagi 25 orang ini mereka tinggal dilakukan pemeriksaan berkas dengan seksama karena dikhawatirkan ada pemalsuan dokumen. Jika memang sudah tidak ada lagi kesalahan berkas dan semuanya terpenuhi, maka mereka tinggal menunggu NIP. Sementara peserta lain harus mengikuti tes SKB yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ini. Tidak perlu lagi ikut SKB, itu juga beruntungan untuk tenaga honor dan tenaga guru yang mempunyai sertifikat pendidik. Kalau untuk kapotin merangin, untuk honor dari 40 peserta kemarin ada sekitar 24 orang yang insya Allah ke depan tidak perlu ikut SKB. Sertifikasi Pendidik Luthi Dayap, Jambi TV